Salah satu keunggulan dari lingkungan disini adalah Mereka disini Nah kalau kita lihat dari fase depannya teman-teman Rumah ini cukup Karena kita belum masuk ke area dalam rumahnya aja Ini adalah area dalam rumahnya teman-teman Ya gimana pertama kali masuk Kita pasti merasa Halo teman-teman semua selamat datang Saya Joshua Jedy di channel Jual Rumah Murah SBY Kita kembali lagi jalan-jalan di Surabaya Timur Tapi kali ini kita gak review rumah yang kecil atau yang sedang Tapi kita review rumah gede teman-teman ya Jadi ada satu unit rumah yang lagi dijual di belakang Jedy ini Nah kalau kita lihat sekilas benar-benar ukurannya besar Yang pastinya nanti ketika kita masuk ke dalam rumahnya Ya ruangan-ruangannya juga pasti besar teman-teman Tapi sebelum kita jelajah ke dalam rumahnya Banyak hal spesial yang kita temukan di area depan rumahnya ini Oke yang pertama apa? Yang pertama jadi mau bahas dulu lingkungannya teman-teman Jadi lingkungannya ini kita lagi ada di Nirwana Eksekutif ya Jadi perumahan lama dan memang sudah parat penduduk teman-teman Salah satu keunggulan dari lingkungan disini adalah Mereka disini asri banget teman-teman Kenapa? Karena disini banyak sekali penghijauan gitu ya Buktinya apa? Buktinya di depan rumah kita ini Ini ada taman yang cukup besar teman-teman Jadi kita bisa eksplor untuk tanam-tanam sesuatu Sehingga rumah kita bisa kelihatan lebih sejuk ya Itu yang pertama Nah yang kedua row jalannya Ini tiga mobil teman-teman ya Jadi row jalannya sendiri Ini tiga mobil sekitar 12 meteran Jadi tiga mobil ini benar-benar bisa gitu ya Masih bisa juga untuk motor Nah kalau kita bicara jarak antar rumah Depan tetangga kita ini Ini jaraknya sekitar 30 meteran teman-teman Jadi kepisah sama dua taman yang ada di depan rumah Kepisah lagi dengan row jalan 12 meter Jadi sangat-sangat lebar gitu ya Nah kalau kita lihat dari fasah depannya teman-teman Rumah ini cukup kalem gitu ya Mereka disini pakai warna yang netral ya Ada abu-abu, ada hitam dan juga ada warna putih teman-teman Jadi bisa kelihatan ganteng dan worm dari depan gitu ya Tidak neko-neko mereka pakai konsep minimalis juga Yang pastinya banyak garis-garisnya Banyak kotak-kotaknya Sehingga kita bisa explore di interiornya lebih dalam lagi oke Nah kalau teman-teman lagi cari rumah yang butuh tempat parkir mobil banyak Nah salah satunya adalah rumah ini teman-teman jawabannya Kenapa? Karena kita belum masuk ke area dalam rumahnya aja Ini adalah area carportnya ya Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah nanti bakal ada carport tambahan lagi Dan juga ada garasi Jadi total kalau misalkan kita punya 6 mobil Disini sangat muat teman-teman Nah ini adalah area menuju ke dalam carport yang ada di dalam rumahnya Ini ada 2 mobil dan sudah di keramik seperti ini teman-teman Jadi sudah dibedakan dari jalan ya Beda dengan puffing yang ada di jalan tadi Oke nah kita bisa lihat di sebelah kiri ini Ini juga sudah ada taman yang tadi tadi sudah jelasin Jadi teman-teman bisa langsung aja explore taman ini Supaya bisa kelihatan lebih asri dan lebih rindang Nah selain itu sebelum kita masuk ke rumahnya Nah disini juga masih ada spare jalan lagi teman-teman ya Jadi ada saluran air dan juga ada spare space ini lagi Jadi bisa kita manfaatkan untuk tempat parkir, taruh motor dan yang lain-lain juga masih sangat bisa Nah sekarang yuk coba kita masuk ke dalam rumahnya Oke kita masuk ke area yang kedua Area yang kedua ini adalah area carport teman-teman yang ada di dalam pager Nah carport ini menanjak ini bisa untuk 2 mobil gitu ya Jadi 2 mobil masih cukup beberapa motor masih bisa Tapi kalau teman-teman nanti buat teman-teman lebih banyak bisa di depan dan di dalam juga Nah ini sudah di keramik seperti yang di depan teman-teman Ya keramiknya modelnya ada bebatuan Bebatuannya juga terus tetap pakai warna abu-abu supaya ngeblend Supaya match antara fasad depannya dan juga area flooringnya Nah disini ada apa aja? Fasilitasnya yang pertama ada keran air Jadi kalau mau cuci mobil bisa di luar sini ya Nggak becak di dalam Ini oke apalagi ini kan menanjak ya Jadi kalau kita semprot-semprot langsung turun ke area yang pertama tadi Jadi nggak basah-basah disini Nah rumah ini teman-teman ukurannya 12x25 Jadi lebar dan memanjang gitu ya Nanti kita bakalan menemukan ruangan-ruangan yang benar-benar spesies banget Bakal lebih lega-lega lagi kalau kita lihatnya Nah karena rumah ini ukurannya besar 12x25 300 meter persegi ya Nah ada lahan di depan ini yang masih kita bisa explore teman-teman Mau jadikan taman boleh Mau dijadikan kolam boleh gitu ya Mau ditanam-tanam sesuatu masih oke gitu ya Jadi lahannya masih luas banget seperti ini Seperti yang teman-teman lihat Tapi di area lahan ini Ada beberapa tempat operasional juga Yang pertama tandon air Bawah ya ada meteran air Terus di sebelah sana pojokan itu sudah ada sanyonya teman-teman Dan instalasi listriknya juga sudah ada Ada juga di sebelah kiri ini adalah saluran air Jadi di area ini memang masih ada beberapa spot untuk operasional air Tapi tenang aja untuk spacenya masih banyak banget Nah kita beralih ke sebelah sini Karena rumah ini lagi finishing teman-teman Jadi masih ada beberapa alat pertukangan ya Jadi seperti ini ada scaffolding ada sisa-sisa granit gitu ya Tapi tidak apa-apa rumahnya tetap kelihatan bagus dan tetap kelihatan megah gitu ya Sekarang kita lagi ada di area teras Ini terasnya ukurannya 2 meter kali 6 meteran ya Jadi separuh dari rumah ini Ini teras 2 meter kali 6 meter Mereka pakai flooringnya pakai granit 8080 Nanti di dalam pun juga pakai ukuran yang sama gitu ya Jadi tetap kelihatan lebih mewah lagi Apalagi ada serat-serat kayak marble-marutnya gini teman-teman Jadi kelihatan lebih oke ya Ini masih dalam keadaan kurang bersih aja Udah kelihatan mewah ya Apalagi kalau sudah dibersihkan gitu ya Nah disini kalau teman-teman mau naruh sesuatu sangat bisa Karena memang ukurannya lega ya Mau naruh kursi, mau taruh meja, mau taruh sofa mini disini Untuk ngobrol-ngobrol santai, untuk terima matamu yang tidak seberapa kenal Bisa di luar gitu Karena tidak mengganggu juga mobilisasi kita bisa masuk ke dalam rumah gitu ya Nah rumahnya besar ya Sangat banyak area carportnya Nah kalau kita beranjak ke sebelah sini teman-teman Ini mereka ada double door ya Jadi bukan pakai satu pintu, pakai dua pintu seperti ini Nah jadi tetap kelihatan mewah teman-teman Pintunya ini nanti konsepnya bakal sama juga dipakai di pintu-pintu yang lain Kayak pintu kamar, pintu ke dapur dan lain-lain Tetap pakai pintu yang modelannya sama seperti ini Tapi cuma one door aja Nah ini karena di area utama jadi disediakan dua pintu Sehingga waktu kita masuk ke dalam rumah Dan kita lihat dari depan rumah ini benar-benar kelihatan mewah dan bagus teman-teman Nah sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya Oke selamat datang di area dalam rumahnya teman-teman Ya gimana pertama kali masuk kita pasti merasa Wah lega banget, gede banget, luas banget gitu ya Nah sekarang yang jadi lagi ada di area ruang tamunya Ini ruang tamunya ukurannya sekitar 4 meter x 6 meter Jadi ukurannya memang besar dan melebar gitu ya Jadi teman-teman bisa terima tamu disini Nah disini flooringnya mereka pakai granit 8080 teman-teman Ada serat-serat marblenya juga Terus pinggir-pinggirnya ini sudah di-pleen gitu ya Nah selain di-pleen mereka ini juga ada semacam kayak border tambahan gitu teman-teman ya Nah kita bisa lihat disini mereka pakai granit juga gitu ya Jadi sudah di-pleen warna hitam Atasnya ketambahan lagi border warna krem gitu Kalau kita lihat detailnya ada semacam kayak bling-blingnya gitu Jadi menambah kesan mewah rumah ini Nah kalau kita lihat nanti beberapa perabotan kayak lampu Mereka disini memang kesannya agak sedikit klasik gitu ya Tapi klasiknya ini elegan dan mahal Makanya kenapa kok di area bawah ini mereka ngasih kesan mewah juga Karena mungkin konsep rumahnya seperti itu ya Jadi klasik dan elegan Nah ceilingnya teman-teman ini sekitar 3,5 meter gitu ya Memang gak seberapa tinggi di area sini Tapi untuk rumah pada umumnya sudah cukup gitu ya Apalagi ini lahannya lebar Jadi sudah dibantu dengan lahan itu sendiri Nah untuk ceilingnya pinggir-pinggirnya ini sudah ada bordernya juga teman-teman Ya jadi sudah ada gipsumnya gitu ya Jadi bukan polosan aja Sudah ada gipsumnya jadi lebih aman Nah kita beralih ke sebelah sini Nah di rumah ini dilengkapi oleh 4 plus 1 kamar tidur Jadi totalnya 5 Dan 5 plus 1 kamar mandi ya Salah satu kamar mandinya ada di sebelah kiri ini Biasanya untuk tamu Yuk kita lihat Oke kita lagi ada di kamar mandi yang pertama Nah ini cukup mewah teman-teman Kenapa? Karena yang pertama kita lihat Lindingnya sudah digranit semua Bawahnya pun juga sudah digranit ya Ini 60-60 Terus mereka juga tetap ngasih shower Di sini bisa untuk mandi Bisa untuk buang air juga Ada polosan duduk di sebelah kanan ini Dan di sini sudah ada washtafel dan juga ada kaca gitu ya Jadi lumayan lebar di sini Karena ini bawa tangga Biasanya bawa tangga kecil ya Tapi ini lebar Ini sekitar ukurannya 2 meter x 2 meteran Jadi persegi gitu Dan gak pengap Tetap gak pengap meskipun di bawa tangga Karena silingnya juga lumayan tinggi gitu Oke Nah yuk sekarang kita cek ke sebelah kanan ini Ini adalah salah satu spot teman-teman di bawa tangga Selain tadi di kamar mandi Di sini ada spot untuk kita bisa cemen-cemen barang ya Jadi tetap bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang Nah ini belum ada tutupannya Jadi tetap memang harus tutup Supaya gak kelihatan dari depan tadi teman-teman Ini dibagi jadi 2 spot ya Spot yang lebih ke kamar mandi dan lebih ke dalam sana Jadi masih banyak banget tempat untuk kita nyimpan barang Nah selanjutnya kita bakal ke area ruang tengahnya teman-teman Wow gitu ya Kita lihat ruangan ini bener-bener megah Bener-bener tinggi Dan enak banget teman-teman Sirkulasi udaranya Nah ini adalah ruang tengahnya Jadi teman-teman bisa pakai ruangan ini untuk ruang keluarga gitu ya Salah satu spot yang menarik juga di rumah ini Kenapa? Karena kita punya kaca setinggi ini teman-teman Ya kaca setinggi ini Kita bisa melihat halaman belakang kita gitu ya Nah nanti halaman belakang ini bisa juga untuk teman-teman bikin taman Bikin kolam dan lain-lain Jadi di ruang tengah ini bener-bener kerasa homie-nya teman-teman ya Bahkan suaraku ini kemungkinan kalau gak pakai mic Menggema gitu ya Sangking tingginya rumah ini Nah untuk speknya juga mereka semua sama gitu ya Dari depan sampai ruang tengah ini Pakai granit 8080 sudah dipelin juga Jadi menambah kesan mewah Nah teman-teman coba lihat lampunya di atas jarit ini Nah ini jarit bilang konsepnya sedikit klasik elegan gitu ya Nah sama mereka disini pakai lampu-lampuan yang kayak gitu teman-teman Tapi tenang aja Karena ini kan lampu ya interior yang bisa dilepas Bisa dipasang lagi Jadi kalau misalkan gak cocok dengan style-nya teman-teman Bisa diganti sendiri gitu ya Nah sekarang kita coba ke area belakang rumahnya Oke kita ada di belakang rumahnya teman-teman Nah halaman belakang Ini ukurannya juga lumayan lebar Ada terasnya juga di sebelah sini Ini ada granit untuk terasnya gitu ya Sebelum kita ke area outdoornya sini Nah ini juga lumayan besar Teman-teman bisa explore buat taman, buat kolam Di sini masih bisa Cuman untuk areanya ini sudah di plaster ya Jadi teman-teman kalau mau merubah nanti bisa diganti sendiri Kayak gitu Nah kita bisa lihat disini Dari belakang pun juga keliatan tinggi teman-teman rumahnya Karena voidnya ini bener-bener keliatan ya Dari belakang sini Oke Nah di belakang sini ada apa aja Yang pastinya ada saluran air juga Ada sanyu lagi Jadi ada stop kontak juga di sebelah sana Nah kalau kita beralih ke sebelah sini Sebelah kanan ini Ini adalah area service teman-teman Jadi kita bisa cuci baju disini Bisa jemur baju juga Cuman kalau untuk jemur baju Mungkin nanti bisa di atas sana ya Soalnya gak keliatan dari depan teman-teman Kalau dari sini masih bisa keliatan dari depan Kecuali kalau nanti kita pakai sekat Sudah gak keliatan lagi Ya Ruangan ini lebar gitu ya Jadi teman-teman bisa nyuci dengan maksimal Bisa service-service sesuatu disini Dengan maksimal juga Karena ukurannya yang lumayan lebar Nah sekarang kita coba cek ke kamar tidurnya Oke sekarang kita lagi ada di kamar yang pertama Ini di lantai satu teman-teman Ya ruangan ini ukurannya cukup lebar Ini sekitar 4 meter x 6 meteran ada teman-teman Dan disini juga ceilingnya sama ya Sekitar 3,5 meter Nah ruangan-ruangan atau kamar-kamar di rumah ini Kan ada 4 plus 1 Dan semuanya di kamar tidur yang keempat itu 1,2,3,4 Semuanya ada kamar-kamar di dalam teman-teman Termasuk di kamar yang ini gitu ya Nah ini sudah lebar teman-teman mau masukin kasur ukuran berapapun Disini sangat bisa Biasanya king gitu ya Mau taruh lemari pun juga sangat bisa Karena ukurannya memang gede gitu ya Dan bisa untuk banyak sekali perapotan Nah kita beralih ke sebelah belakang ini Yang pastinya ada kamar-kamar di dalamnya teman-teman Dan speknya juga lumayan mewah ya Daripada kamar mandi yang sebelumnya Nah kalau kita pertama kali masuk ke sini Kesannya memang ada mewahnya teman-teman ya Banyak keramik-keramik atau granit-granit yang glowing gitu ya Pinggir-pinggirnya ini juga sudah di granit semua Pakai marble-marblean Cuman mereka kesannya lebih mewah lagi Soalnya ada hijau keemasannya Jadi lebih kerasa mewahnya Nah bawahnya ini tetap mereka pakai granit Cuman bukan granit glowing ya Bukan glossy Tapi yang kasar jadi enak buat kaki Disini ada fasilitas wash table kaca Terus ada closet duduk juga Ada shower di sebelah sini Dan sudah di split levelnya Jadi bisa kita bedakan kamar-kamar di pasar yang kering Tinggal kasih sekat aja kaca atau tira Nah ada juga teman-teman untuk water heater Di sebelah kanan sini Jadi tinggal pasang-pasang aja Oke Nah sekarang kita coba di area servicenya kayak apa ya Nah sekarang kita mau lanjut dulu ke area servicenya Di sebelah sayap kanan rumah ini Jadi kamarnya tadi di sebelah kiri Disini ada ruang tengah Dan sekarang kita mau menuju ke area servicenya Oke ini adalah area servicenya teman-teman Yang pertama ada area garasi Ada railing door-nya juga Jadi teman-teman disini mobilnya aman Moge-nya aman gitu ya Kalau punya moge Nah kalau dari sini kita lanjut ke sebelah belakang sini Ini ada area dapur teman-teman ya Jadi dapur kotornya ada disini Nah kalau teman-teman lagi mau nambahin dapur kering Bisa di dalam rumah gitu ya Karena disini memang untuk dapur kotor Nah ini kebetulan banyak barang-barangnya Jadi lagi finishing Ini sudah disediakan kitchen set kayak gini teman-teman Di area bawahnya Jadi sudah aman Kita tinggal masak aja disini Untuk cuci piring juga sudah ada Jadi kita sudah enak gitu ya Ruangannya disini juga cukup lega Tapi nggak ada sekat apa-apa Jadi anginnya bisa keluar masuk Asapnya bisa langsung kebuang-keluar gitu ya Terus berlanjut ke area belakang sini Jadi area belakang ini Ini bisa dipakai untuk teman-teman Jadi ada dua kamar disini Yang pertama ini kamarnya untuk gudang Yang kedua ini kamarnya untuk ART Nah kamar untuk ART ini lebih besar ya Yang pasti karena untuk tidur Dan tingginya pun sama kayak dalam Sekitar 3,8 Jadi enak sirkulasi udaranya Selain itu dikasih jendela juga Untuk kamar ART nya Jadi tetap oke gitu ya Nah setelah itu Kita ketemu dengan kamar mandi ART Yang memang fasilitasnya standar Ada kloset jongkok Ada keran seperti biasa Cuman silingnya tetap sama 3,8 Jadi kesannya tetap oke Untuk kita bisa mandi-mandi disini Nah kita lanjut ke area belakang Nah ini area belakang yang tembusannya Ke area belakang rumah tadi teman-teman ya Nah kita ketemu sama halaman belakang ini lagi Ketemu dengan area service untuk cuci baju Nah kalau kita mau jemur baju Nanti kita harus ngelewatin tangga ini Ke atas gitu ya Supaya gak kelihatan dari depan Dan masih ada banyak space disana Untuk kita bisa jemur baju Nah sekarang kita coba lanjut Untuk tengok lantai duanya kayak apa Let's go Oke ini adalah area tangganya teman-teman Ya jadi area tangga ini cukup lebar Ini sekitar 1,5 meteran Masih ada gitu ya Dan di belakang jerit ini Ada semacam kayak void juga Dan voidnya sudah di wallpaper seperti ini Ya jadi menambah kesan mewahnya Karena wallpapernya juga ada emas-emasnya gitu ya Selain itu pinggirannya juga sudah di border teman-teman Jadi keren banget kalau teman-teman ngasih foto keluarga disini yang gede banget Pasti ciamik Pasti keren gitu ya Nah untuk bawahnya Flooringnya disini juga pakai granit Cuman granitnya sekitar 1,20an ya ini ya Jadi gak kepotong apa-apa Dan flooringnya lagi-lagi dari bawah sampai atas ini sama teman-teman Selain mereka dipilih warna hitam Juga ada border tambahannya lagi gitu ya Nah granit juga jadi kesannya lebih mewah gitu ya Nah di depan jerit ini Ini adalah area lantai 2 gitu ya Ada 3 kamar tidur disini dan ada 3 kamar mandi Jadi memang area lantai 2 ini Area private untuk kamar saja Dan masih banyak space seperti ini Untuk teman-teman bisa menjadikan ini sebagai tempat kumpul keluarga inti mungkin Tempat untuk kantor dan lain-lain masih bisa di lantai 2 ini gitu ya Karena masih banyak spacenya Nah kita ke kamar yang pertama dulu Di sebelah kanan ini Oke ini adalah kamar yang kedua di lantai 2 Speknya benar-benar sama kayak yang lantai 1 tadi teman-teman Ini sekitar 4 meter kali 6 meteran ya Kasur apapun bisa masuk disini Flooringnya juga sama Untuk catnya pun juga sama teman-teman Pakai warna krem kekuningan sedikit Nah setiap kamar mereka sudah ada instalasi untuk AC Jadi tinggal tempel aja Salurannya pun juga sudah ada jadi kita gak perlu renoff-renoff lagi Nah di belakang sini juga ada kamar mandi dalamnya teman-teman ya Yang punya fasilitas yang sama Yang pertama ada wash table, ada shower Dan juga ada closet duduk Tapi closet duduknya belum dipasang gitu ya Tapi nanti tetap dapet closet duduk dan juga ada motor heater Nah kalau kita lihat disini beda ya Speknya dengan yang di bawah Granit-granitnya mereka lebih warna coklat gitu ya bukan warna abu-abu putih silver emas Tapi disini warna coklat dan tetap oke Karena ukurannya juga sama kayak yang di bawah Nah untuk kamar ini, ini ada ketambahan sedikit jendela kayak gini teman-teman Nah ini closetnya ada di depan ya belum dipasang Nah ini ketambahan jendela kayak gini Yang punya balkon belakang gitu ya Jadi balkon ini bisa kita manfaatkan Terus ada saluran pembuangan airnya juga Jadi airnya gak menggerap disini Yang pastinya punya view langsung ke taman belakang tadi teman-teman Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah yang banyak spot pribadinya Nah rumah ini sangat oke Kenapa? Soalnya memang banyak space yang bisa kita manfaatkan secara pribadi Kita lanjut ke kamar yang ketiga berarti ya Sambil jalan ke kamar yang ketiga Ya karena ukuran rumah ini besar teman-teman Di depan kamar ini juga masih ada spot lagi ya Yang sangat besar gitu ya Teman-teman bisa manfaatkan untuk segalanya Bisa untuk sofa Bisa mau jadi tempat ruang keluarga lagi Bisa untuk TV mungkin Disini sangat bisa karena memang masih banyak spotnya Nah kita beranjak ke kamar yang ketiga Kamar ini gak seberapa besar teman-teman Ukurannya sekitar 3 meter 3 meter x 4 meteran ya untuk ruangan ini aja Belum ketambahan yang kamar-kamar di dalam belakang Jadi ini bisa untuk kasur queen tetap masuk gitu ya Nemari-nemari masih masuk Tapi gak seberapa banyak gitu ya Nah disini juga tetap pendapatan kamar-kamar di dalam teman-teman Semuanya di kamar nanti 2 ini ada kamar-kamar di dalamnya Nah konsepnya kali ini agak sedikit berbeda juga ya Kamar-kamar di dalam disini Mereka disini pakai granit ya Beripasang juga Terus bawahnya ini warna buah buku kotak-kotak teman-teman Terus ada washtuffelnya juga Cuman washtuffelnya bukan washtuffel tempel biasa ya Ini washtuffel kayak portable gitu Terus ada closet duduk juga ada shower Water heaternya juga cukup oke gitu ya Nah di belakang sini juga ketambahan jendela Nah jendela ini teman-teman Ini nyambungnya ke area service Yang buat tempat kita untuk jemur baju Nah kita coba cek dulu ya Nah kita bisa jemur baju disini Karena memang ada spotnya sendiri ya Nah di sebelah depan ini Di sebelah depan Di depan jendela ini Ini ada stop kontak Ada keran juga Ada seron pembuangan Jadi kalau mau beroperasi disini Sudah bisa Nah sekarang kita mau cek ke kamar yang terakhir Oke ini adalah kamar yang terakhir teman-teman Nah kalau teman-teman Lihat tadi kan kamarnya Los-los ya Kotak-kotak Terus ada kamar mandinya Nah kalau disini agak sedikit beda Gitu ya Ada sedikit Bentuknya agak banyak gitu ya Kotak-kotaknya Nah ini ada area losnya Terus kita kesana ada Ruangan lagi Di sebelah sana ada kamar mandi Dan di depan ada balkonnya Nah sekarang kita coba Ke area dalam kamar mandinya Kita lihat Nah kamar mandinya Punya spek yang sama Kayak kamar mandi lain Cuman warnanya jadi sebeda ya Ada wastafel Shower Ada klos ya duduk juga Water heater pun juga sudah terpasang Jadi sama speknya Selanjutnya kita ke sebelah kiri ini Nah kiri ini Ada tempat untuk teman-teman Mungkin bisa taruh lemari disini Karena biasanya sebelahnya untuk Kamar mandi gitu ya Bisa disini untuk lemari Untuk meja Meja kerja masih oke Karena masih besar juga Dan ada jendela kayak gini teman-teman Ya yang sangat jarang Dimiliki kamar-kamar yang lain Ya kalau kamar-kamar yang lain Ada di belakang Nah ini di depan Dan mereka punya view depan Ya untuk kamar ini ya Jadi bisa dibuka juga Tara Kita tetap lagi Nah kalau kita lihat Di depan Nah ini mereka punya Balkon khusus teman-teman Nah balkonnya juga lumayan besar ini ya Sekitar 2 meteran x 2,5 meteran masih oke Mau taruh kursi meja disini masih bisa Mau ngobrol-ngobrol malam Santai juga bisa Nah spot terakhir kita mau ke area balkon rumahnya Yang bisa dibuat sama-sama Oke ini adalah spot terakhir teman-teman Di rumah ini yaitu area balkon rumahnya Nah yang super lebar dan super besar gitu ya Jadi ini ukuran sekitar 2 meter Kalikan 6 meteran ini ada teman-teman Jadi oke banget untuk kita bisa ngobrol disini Mau apa ya Kalau pakar-pakar gak bisa ya Di bawah ya barbekiwan ya Masih disini bisa buat ngobrol Bisa buat nongkrong-nongkrong Dan ngeliat suasana depan rumah Ini sangat oke teman-teman Nah kalau teman-teman pengen lihat Suasana rumahnya kayak apa Nah coba agak kesini Nah sebelah sana kayak gini teman-teman Jadi asri ya gak bising Meskipun kita deket jalan raya Deket kemer tapi gak bising teman-teman Nah kayak gini Nah itu adalah teman-teman depan rumahnya Yang misalkan rumah kita Jadi jarak antar rumahnya cukup jauh gitu ya Dan masih bisa untuk 3 mobil Yang pasti yang tadi jadi jelasin Oke yuk sekarang kita ke bawah Oke jadi sekarang kita lagi ada di Nirwana Eksekutif teman-teman Ya Nirwana Eksekutif ini sangat strategis lokasinya Dari sini kemer sekitar 3-5 menitan aja Terus kita ke Super Indomer Ya itu cuma sekitar ya sama lah 3-5 menitan Terus ke Stikom juga deket gitu ya Ke Galaxy Mall Ke Transmart Rumput Juga sekitar 10-15 menitan Ada rumah sakit gotong royong juga Banyak sekali apartemen Dan unif-unif disini juga sangat berlimpah gitu ya Ada Ubaya, ada UPN, ada UNER, ITS Sangat deket ke area rumah ini gitu ya Rumah ini ukurannya 12x25 Jadi total lahannya 300 meter persegi Dan luas bangunannya sekitar 500 meter persegi teman-teman Ada 4 plus 1 kamar tidur Dan 5 plus 1 kamar mandi ya Carportnya juga banyak Totalnya teman-teman bisa taruh di rumah ini Kalau di dalam rumahnya 4 mobil bisa Tapi kalau sama di area depan rumahnya ini bisa sekitar sampai 6 mobil teman-teman ya Ruangannya luas-luas seperti ini Punya halaman depan, punya halaman belakang Rumah ini hadapnya ke selatan teman-teman Jadi favorit gitu ya Anginnya enak, udaranya enak dan gak panas yang pasti Area PDAM, suratnya juga sudah SHM, ada IMB-nya juga Dan bisa untuk di KPR-kan Nah kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut Mau survei ke rumah ini langsung aja kontak marketing yang ada di bawah ini nomornya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY Supaya teman-teman buat buku terbaru Terkini tentang rumah-rumah yang bagus Kekinian, ciami, yang lega Seperti ini Ya khususnya di Nirwana Eksekutif teman-teman Oke thank you for watching and see you in our next video Bye-bye Bye-bye